Intro Namanya aja saya baru sam dengar Kunir itu, seolah-olah apa itu baru dengar Tempatnya pun saya gak tahu masih ada Jadi itu terhadapnya saya Terus kemarin itu Lalu bilang higien ke saya Yang saya mau ikut Olimpiade Olimpiade itu apa? Olimpiade itu pemahaman saya itu Olah Raja Ternyata Setelah saya Tanya lagi Olimpiade itu yang Apa itu? Aduh, aku ikut ini Sempat saya larang Terus kemarin Olimpiade itu Dikira saya itu gak ada Ternyata ada betul-betulan Kok Alhamdulillah hasilnya maksimal Saya gak paham itu hasilnya Ternyata Urusan berapa Apa itu? Yang Yang Lokal Urusan berapa Ternyata lebih besar Yang Itu Kuali Ternyata Ya Ternyata Ternyata Secara pikiran saya Secara pikiran saya Tidak mungkin Tidak mungkin Bisa seolah pionir, katanya yang berkenal, katanya yang biaya yang mahal. Ano, mbak, dia siswanya itu biaya, mungkin dari Albu'an bisa. Katanya, yang jari-jari Albu'an, sur AM, lalu pionir jari-jari itu, aneh. Bisa, yang jari-jari, yang jari-jari, saya cari sendiri. Berarti sekarang anaknya di mana, Pak? Anaknya masih di pondok kelas 3, ya? Kelas, jadi waktu 3. Berarti tahun ini lulus ya, Pak? Iya, sama lulus. Harapan saya sebagai orang tua, mudah-mudahan cita-cita anak saya tergapungkan, Bisa sekolah, gitu-gulisan pedokteran di dunia. Setidakun, tandaan orang tua, seperti ini. Telepon pemerintah, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa tercapai cita-cita anak saya. Intervensinya, saya hanya menangkap dulu yang saya tangkapkan sepin anaknya dan kemudian kepentingan usaha dari orang tua dan support daripada orang tua kepada kita-kita anak. Dan secara pribadi maupun secara institusi, kita bangga punya generasi-generasi di kota Surabaya ini yang memiliki cita-cita tinggi. Walaupun kok dia sadar, dia berangkat dari hubungan masyarakat yang dipakai. Tapi kan, apa-apa dan ada keadaan itu tidak menjadi hambatan ketika orang memiliki petang. Dan selaras dengan apa yang sejauh ini kami gerakan, yaitu membangkitkan kebudayaan. Budaya belajar, budaya baca tulis, dan sebagainya harus bangkit diberapanya. Ini jawaban yang menjadi pikiran saya bahwa ketika spirit juang dari anak-anak itu muncul seperti ini harus kita tangkap. Sebagai satu energi positif untuk kebangkitan Surabaya ke depan, yang sekarang ini kan masalah-masalah muncul banyak dari masyarakat yang dalam sana kutip A, B. Dengan masa depannya, ada budaya gemar mengikuti kesenangannya, kemudian tanpa menghitung apa kebutuhannya mereka sekarang dan ke depan. Nah, dari sini ada sebuah kesadaran yang tinggi, saya tangkap dari si anak. Dia ingin membuat sebuah perubahan besar, mungkin loncatan besar dari keluarganya yang sejauh ini hidup dalam lingkungan yang mungkin serba kekurangan, atau mungkin pas rata masyarakat yang paling bawah, begitu saya dikatakan begitu. Dan nampaknya emosi itu yang menjadikan latar belakang si anak, sehingga protes dengan keadaan yang susah, ingin bangkit menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, ketika ada semangat seperti ini kan, kita sebagai pemerintah harus menangkap itu. Dan tadi itu sempat disebutkan anaknya kepingin masuk kepada perguruan tinggi negeri. Dan disebut institusi yang dituju adalah UNER. Saya rasa UNER memiliki sebuah sense atas spirit-spirit anak seperti ini. Saya rasa Pak Rektor akan bisa memperhatikan, harapan kita Pak Rektor bisa memperhatikan. Dan ini juga ada, tetangga Bu Gubernur juga kan, Bu Gubernur bisa menjelaskan secara apa namanya, apa adanya. Saya yakin beliau juga kenal persis tetangganya ini, bisa dengan mudah memfasilitasi kemauan si anak untuk bisa mencapai, apa namanya, kita cita-citanya, keinginannya untuk masuk perguruan tinggi di juta ke depan. Saya rasa kita tidak akan menemukan mata. Dan Surabaya itu jangankan kok yang memiliki semangat besar, akan kita bantu, apakah mereka dari kalangan masyarakat bawah, yang mereka tidak memiliki semangat untuk sekolah, kita bantu supaya bangkit semangatnya. Nah ini kan sudah memiliki semangat, hanya persoalannya kan kurang pede dengan keadaan. Kita tinggal memberikan intervensi pada penguatan bagaimana meringanan pembiayaannya, dan ini bisa selesai sudah. Dan anak ini, selain juga sekolah, kemudian mondok, kemudian diceritakan masuk program akselerasi 2 tahun, SMA 2 tahun, Berarti kan tergambar dalam benak saya, anak ini memang memiliki kelebihan, keterdasan gitu kan. Nah kemudian kalau umum kita memberikan satu intervensi berupa bantuan kemudahan atau pembiayaan. Terima kasih telah menonton!